Intro Pemerintah Kabupaten Asmat meluncurkan aplikasi tanda tangan elektronik guna mewujudkan transformasi digital dalam menunjang pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Peluncuran tanda tangan elektronik yang digelar pemerintah Kabupaten Asmat bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara Republik Indonesia dilakukan pada selasa 26 September 2023. Peluncuran tanda tangan elektronik ini guna mewujudkan transformasi digital dalam menunjang pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Selain meluncurkan tanda tangan elektronik, juga digelar sosialisasi peraturan Bupati Asmat No. 24 Tahun 2023 tentang penggunaan tanda tangan elektronik. Sosialisasi yang dibuka PLH Sekda Asmat Muhammad diikuti pimpinan organisasi perangkat daerah. Muhammad menyampaikan bahwa dengan peraturan Bupati tersebut, maka penanda tanganan surat menyurat dan kegiatan lainnya di seluruh organisasi perangkat daerah sudah harus menggunakan tanda tangan elektronik. Sementara itu, Perwakilan Badan Cyber dan Sandi Negara Republik Indonesia, Taufik Stokhiful Ashar, mengatakan, pemanfaatan tanda tangan elektronik menjadi hal penting yang harus dilakukan, khususnya dalam menjamin otentikasi dokumen. Tanda tangan elektronik juga merupakan salah satu solusi untuk mempercepat proses birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Asmat. Demikian news update hari ini nantikan berita menarik lainnya hanya di Seputar Papua TV dan perbaharui terus informasi Anda dengan mengunjungi website seputarpapua.com Terima kasih telah menonton!